Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menggelar Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival di Gedung Serbaguna Bojonegoro pada Rabu Siang. Kegiatan ini digelar sebagai wadah bagi generasi milenial Bojonegoro untuk menggali serta mengembangkan potensi di bidang fashion dan desainer. Pelaksanaan kegiatan Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival sudah memasuki tahapan technical meeting. Sebelumnya sudah dilakukan tahapan pendaftaran mulai tanggal 12 Oktober hingga penutupan pada tanggal 21 November 2022. Syarat ketentuan mengikuti Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival peserta laki-laki maupun perempuan usia maksimal 30 tahun membawa 1-2 karya pribadi bukan karya orang lain dan membawa peragabu sana atau model. Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival diikuti sebanyak 128 peserta yang terbagi atas dua zona, yakni zona C1 diikuti sebanyak 60 peserta dan zona 2 diikuti sebanyak 68 peserta. Ada dua kategori yang dilombakan yakni kategori Evening Count dan Ready to Wear. Pelaksanaan Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival akan dilaksanakan di dua tempat yakni zona 1 di Jalan Poros Desa Semambung, Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban, Kejamatan Kanor, mulai tanggal 26 November. Sedangkan zona 2 akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember di Jalan Poros Desa Luihaji, Jembatan Terusan Bojonegoro, Blura. Eko Subyono Kabit Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mengatakan agenda ini merupakan technical meeting setelah sebelumnya pendaftaran telah ditutup pada tanggal 21 November kemarin. Tercatat sebanyak 128 peserta mengikuti Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival. Eko Subyono menambahkan tujuan diadakannya Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival untuk memberikan wadah bagi generasi milenial di Kabupaten Bojonegoro serta menggali potensi generasi muda di bidang fashion dan desainer. Sekarang kita lakukan technical meeting bagi para peserta untuk bagaimana teknis pelaksanaan di masing-masing dunia maupun di grand final yang akan kita laksanakan. Terkait dengan pelaksanaan grand final untuk pelaksanaan di masing-masing zona kita lakukan dua zona yaitu di zona pertama ini kita tempatkan di lokasi Desa Semambung, Kecamatan Kanor di seputaran jembatan terusan Bojonegoro Turban ini akan kita laksanakan pada tanggal 26 November tahun 2022 untuk sementara yang peserta di zona 1 ini sekitar 60 di dua kategori yaitu kategori ready to wear maupun di kategori evening gown ada dari total 60 ini berasal dari 14 kecamatan sementara selanjutnya nanti di zona 2 akan kita lakukan seleksi lagi untuk di zona 2 ada 14 kecamatan juga yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 Desember di Desa Luihji Kecamatan Rau di sekitar jembatan terusan Bojonegoro Blora nantinya dari masing-masing zona akan diambil 10 peserta yang akan digrenfinalkan di depan pendopo Malawopati Bojonegoro dengan dilaksanakannya kegiatan Bojonegoro Ngelenyer Fashion Festival diharapkan akan semakin bermunculan bakat generasi muda khususnya di bidang fashion dan designer serta dapat membangkitkan potensi generasi muda untuk lebih berkembang di Kabupaten Bojonegoro Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro